Intro Berikutnya bagi masyarakat yang rumahnya rusak akibat banjir namun tidak masuk dalam kriteria Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dinas Sosial Kalsal telah menyiapkan anggaran lewat program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni atau RSRTLH Bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan akibat banjir dipastikan mendapat bantuan perbaikan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana baik itu rusak berat, ringan maupun sedang Bagi rumah yang rusak berat mendapat bantuan Rp50 juta rusak ringan Rp25 juta dan rusak sedang Rp10 juta Meski demikian jika ada rumah warga yang rusak berat akibat banjir namun tidak termasuk dalam kriteria BNPB tersebut Dinas Sosial Kalsal siap membantu lewat program yang sudah dilaksanakan selama ini yakni Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni atau RSRTLH seperti bantuan perbaikan atap, lantai, dan dinding atau disebut Aladin Setidaknya hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Kalimantan Selatan Siti Nuriani saat ditemui awak media di gedung rumah banjir Berat diberi bantuan waktu juta Kalimantan rusak sedang dan rusak ringan Ada tiga kriteria Kalau kami Dinas Sosial itu ada program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Nah kami mungkin bisa menjangkau warga kami yang terdampak yang tidak masuk dalam kriteria tadi Nah kami membantunya nanti disitu Ada yang di ujung itu Kan kami cuma kan Aladin aja atap, lantai, dinding Jadi kalau Dinas Sosial itu Rehabilitasi Sosial Rumahnya atap, lantai, dinding Nah jadi kalau ada yang nantinya lepas dari kriteria itu bisa kami bantu Kami siapkan anggaran Lebih jauh Nuriani menyatakan Mengingat anggarannya cukup terbatas Sehingga yang tersedia hanya untuk 78 unit rumah Karena tidak menunggu tahun 2021 ini ada musibah banjir Untuk itu akan coba membuat proposal ke pemerintah provinsi Agar masyarakat yang terdampak banjir Dan tidak masuk dalam kriteria BNPB Bisa mendapatkan bantuan secara merata Mohail Banjar TV Terima kasih Terima kasih